bapak, ini kan masih setahun, sebelum setahun bapak kerja atau latar belakangnya bagaimana kalau boleh dong? kalau saya pegawai negeri ngopi dulu mas Pepe, enak gitu ya wah, sepengkir nih mas ya gona aku mas, kopiku ini gunanya siapa mas? gona aku, gona aku oh gona sampe kan? gona aku gondi mas oh gong mesin mas eh mulai mas, gongnya gong mesin sepengkir nih mas ya ya sobat bahagia ketemu lagi di channel Gidermen semoga yang lihat, yang subscribe, yang like, yang apapun, yang komen saya doakan diberikan kesehatan yang baik, rejeki yang lancar, dan lunas semua otang-otangnya ya sobat bahagia, kita masih di bunderan Rewin ya jadi kemarin-kemarin di Sidoarjo kota kita balik lagi ke depan rumah karena Gidermen curmanya juga di Rewin juga ya ternyata ada warung di bunderan Rewin warung nasi Bu Hardono Pacitan ini luar biasa sekali, kenapa-kenapa dari Pacitan, dengar-dengar sih jualnya luar biasa enak-enak nih seperti soto ayam kampung khas Pacitan nasi campur, nasi ramas, atau apapun nanti kita tanya-tanya sama penjualnya penasaran sebat bahagia, yuk kita tanya-tanya sama penjualnya Assalamualaikum Bapak, Ibu ibu, wah kita disambut ini ya aduh luar biasa ibu ini saya tadi lewat penasaran ada warung nasi Bu Hardono Pacitan nanti saya yang Ibu Hardono jadi bapak-bapak Pak Hardono tinggal baliknya aja ya jadi Pak Hardono sama Bu Hardono Pacitan boleh saya sambil tanya-tanya ibu? boleh ya, kalau boleh tahu Bapak ibu ini saya kan di Rewin ini saya juga baru tahu warung nasi Bu Hardono Pacitan iya, kalau boleh tahu jual apa ya Bapak ibu? soto ayam kampung khas Pacitan soto ayam kampung khas kenapa harus jual itu Ibu? idenya dari mana Bapak atau Ibu? karena Ibu ini aslinya Pacitan dari sejak SMP itu sudah berbakat untuk masak-memasak tinggal di Pacitan Bapak ibu? saya bakatnya asli Surabaya tapi kerjanya di Pacitan saya dulu pernah di Pacitan 5 tahun oh 5 tahun? iya, kasih jualan soto juga Pak saya pakai Pak Negeri kok Pak Negeri? di Sperindak oh ngeri kemudian setelah itu dari Pacitan dibindah ke Surabaya di Sperindak Surabaya jadi awalnya dari Pacitan itu Pak ya ibu? karena ibu juga, jago masak juga ini ibu ya iya kenapa harus ayam kampung ibu? ya memang khasnya Pacitan ayam kampung oh khasnya Pacitan ayam kampung jadi intinya bukan hanya soto ayam kampung saja ini adalah masakan Jawa Timur oh Jawa Timur, khasnya Pacitan aja Pak ya iya, ada nasi campur, ada nasi ramus ada gulai sapi wih ada krengsengan, ada lodeh ada sop, ada sayur asem ada sayur bening jadi seluruh Jawa Timur Pak ya? iya, masak Jawa Timur jadi kalau soto ayam, soto ayam Pacitan kalau nasi ramus, nasi ramus mana Pak? enggak sih? bukan, Surabaya juga oh Pak Citan lah, eh Surabaya atau Pacitan? ya Pak, Jawa Timur oh bertemu, jadi waktu di jalan bertemu ya di tengah-tengahnya Pak ya jadi ke diri Pak oh jadi Surabaya nasi ramus kalau nasi gulenya? blitar? blitar Pak nasi gulai sapi ya Surabaya oh Surabaya, Surabaya ibu? iya Pacitan Cipta pacitan kalau lodeh shop? lodeh Surabaya bukan Rewin Pak ya? waru Rewin Baru jadi banyak sekali Pak ya launya Pak ya iya memang masakan Jawa Timur ibu saya mau tanya sama ibu ini sudah berapa lama ibu di bunderan Rewin Waru Sidoarjo sini? kurang lebih 10 bulan 1 November 2019 oh jadi 1 tahun Pak ya? kalau boleh tahu bukannya dari jam berapa ibu? mulai jam 6 pagi jam 6 pagi Pak iya jam 6 pagi sudah buka tutup jam 5 sore jam 6 ini GoFood itu oh ada online juga jadi bisa gojek mau beli untuk sarapan-sarapan pagi namanya apa Pak kalau di GoFood ibu? namanya tetap Warung Buardono Warung Nasi Buardono di GoFood ya Pak ya? iya melayani GoFood dan GrabFood oh GrabFood juga? GrabFood juga ada Pak ya? iya jadi bukannya dari jam 6 sampai sore Pak ya? betul dan sampai itu melayani masyarakat setempat oh setempat jadi juga menerima pesanan juga Pak? iya menerima pesanan kalau boleh tahu harganya berapa sih ibu? ibu yang belum ini? kalau dari Soto harganya berapa sih ibu? kalau Soto harganya umumnya aja 10 ribu itu udah sama nasi ibu? iya udah sama nasi? terjangkau sekali Pak ya ibu ya? terus itu ada ayam kampung juga ibu ya? iya pakai ayam kampung betul? kalau masuk GoFood 12 ribu oh kalau masuk GoFood 12 ribu lalu kalau nasi ramasnya? 12 ribu tanpa nasi kalau ramas 15 ribu kalau makan di sini 15 ribu? iya misalnya apa? ya ada telur, ada krengsengan, ada... ya macam-macam ya ibu nah ibu Bapak bisa maju sebentar? boleh saya dijelaskan ibu ini apa dulu ibu? ini kering tempe kering tempe terus ini namanya bihun 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 kas pacitan RRT oh tidak juga pokoknya Jawa Timur ibu ya? lalu ini apa ibu? kalau ini serundeng, kas pacitan kas pacitan lalu saya lihat ada telur sama daging ini krengsengan ibu ya? kalau ini krengsengan oh krengsengan, jadi daging ini sop, ada ayam kalau krengsengan berapa ibu? nasi krengsengan nasi krengsengan campur maksudnya 15 ribu 15 ribu, jadi? masuk GoFood 18 ribu itu free oh jadi kalau makan disini sudah free ST ya ibu ya? free ST lalu ini ada asap pak ya? harganya juga 15 ribu juga sama nanti ayam sama macam-macam gitu? iya, pokoknya permintaan pelanggan aja kalau ada ayam ada permintaan apa ya 15 ribu kalau tidak ya 12 ribu 12 ribu juga bisa ya bu ya? terus drivernya 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 dikasih minum juga gratis wow, mulia sekali gratis, gratis mulia sekali, jadi yang pesen lewat GoFood, drivernya pun juga dikasih minum pak ya? gratis supaya mengelah dahga dululah pak ya? ini kalau ayamnya? ini ayam Kampung ini? ayam Jawa juga? ayam Kampung ayam Kampung ya? buat disutunya itu bu ya? lalu di sebelah kiri saya, Mas Pepi bisa maju sebentar? kalau ini eseng kuncis ini eseng kuncis? dibuat nasi campur ya bu ya? iya, buat nasi campur kalau ini sotoh pacitan juga ini contohnya dikasih tau tempe buatan bu ya? ini ramuannya aja oh ramuannya kakang ada kentang goreng kentang goreng ada mie saya penasaran ini lauknya kan banyak sekali bu kalau saya makan semua juga tidak kalau saya makan semua tidak kuat mungkin saya dibantu sama bintang artisnya Rewin Mas Budi bisa di sini Mas Budi kalau Mas Budi ingin apa nih? kalau saya penasaran sama sotoh pacitannya ibu ini yang ini yang dominan kan sotoh pacitannya ibu ini Mas Budi mau nyoba apa selain sotoh Mas? sampai selain sotoh mau mau apa-apa? nanti di review juga sotoh aku saya ingin aja ya kesalah, mau gue nasi krengsengan ya? krengsengan aja mas Pepi apa? nasi oramas? nanti kita pengen tahu rasanya review masing-masing ya jadi Mas nyoba krengsengan saya sotoh ibu ini nanti Masnya juga sotoh baik sahabat baiknya kita lihat cara pembuatan dari sotoh beserta nasi krengsengan yuk sobat baik kita lihat videonya musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat baiknya di depan saya juga ada soto ayam kampung pacitan ya sekarang ngebak penyak saya mas Budi ya bisa dipegangi mas Budi minta tolong ya di depan saya ini kelihatan tapi saya yang pakai topeng jadi nggak jadi ada saya dikasih kepala sahabat baiknya ya lalu ada ayam ini ayamnya kampung semua ini lalu ada camba yang paling unik syukurnya pacitan ini ternyata dikasih kacang tanah ini nah ini menarik ini jadi antara kuah sama teksturnya katanya ini menyati pecah di dalam mulut ini ya luar biasa lalu ada kering kentang dikasih perasan jeruk lalu bihun soun ya sambal sama daun seledri dan nasi ya sama ayamnya ayamnya ini bu ya ya sobat baiknya yuk kita coba ya kita campur dulu sambelnya nah gini ya mantap ya ya terima kasih mas Budi bisa diindak tolong pake lagi ya baik sobat baiknya kita coba soto ayam kampung gas pacitan warung nasi buhadono pacitan nah disini ada kacang kering tempe ayamnya belum ya nanti ayamnya di kepalanya tuh ya bonggong 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 kalian lupa ada kacangnya tuh jadi di dalam itu ada struktur struktur yang berbeda lagi ibu jadi gak hanya kuah masuk ke telan tapi kita harus minyak kacangnya dulu jadi strukturnya pecah enak mantep nih bu amin amin hmm gurih ibu kuahnya gurih segar jadi ibu ini ahli banget ini ya buat soto pacitan nih bu ya hmm ini pas sudah hujan makan soto ini sebet bener-bener hmm mantep seger lah kita coba ayam kampungnya sobat baiknya yuk saya dikasih kepala nih karena saya suka kepala nih langsung lepas sobat baiknya ayamnya mantep banget kita minum kuahnya dulu mas bud kuahnya aja mantep ini mas bud iya aku aja habis dua mangkok loh ini ini suwiran ayamnya dapet suwiran ayam juga enak banget jadi mas Pep campuran ada cambahnya yang keranti-keranti lalu kacangnya yang renyah terus digoyur kuah sama ayam kampung yang kulitnya sama dagingnya empuk banget di dalam itu menyatuh gurih mantep lah pokoknya kami sore ini mau mas budi jelaskan lagi makannya kita dijelaskan lagi cumpah ini enak mas budi dikasih potongan kubis juga mas budi gimana itu? suwannya enak banget asik banget miunya aku suka banget enggak terlalu asik juga ya mas rasanya ya kalau dinilai mas 1 sampai 100 nilainya berapa yang krengsengan? 100 langsung ya 100 ya bu ya ya teman-teman kalau suwannya kampungnya bu kalau boleh saya kasih nilai 1 sampai 100 boleh saya kasih nilai bu nilainya 110 bu mantep karena segarnya ini ya ini juga rame gojek bisa dilihat mas wah setiap berapa menit kalau dia gojek karena saking enaknya ini bu ya enak banget saudara kamu lihat bintang 5 deh jadi kalau sobat bagi ya pengen soto pacitan ayam kampung sama krengsengan kemana mas budi? ke warung bunderang warung nasi buah dono pacitan di mana ini? di bunderang mario kocow iya bunderang revin biasanya ya terkenalnya di waru sidoarjo ya mantep banget yang saya suka memang soto nya kuah soto nya nih sobat bagi ya bener-bener segar, mantep, gurih terus ciamik soro ciamik soro ya pelayanannya juga enak banget ada tekstur kacangnya mas bebi coba dilihat mas bebi agak deket mas bebi enak banget mas bebi enak ada kacangnya nih enak 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 suka nih enak gitu aja mas budi ya oh oke kita sambil nanti tanya-tanya kita habiskan dulu sobat bagi ya karena kalau kita makan harus menikmati 2 jam kita makan ini ya satu hari bisa juga tapi nanti kalau sudah selesai kita tanya-tanya lagi sama ibu ardona sama bapak ardona ya kita makan dulu sobat bagi ya oke yuk sobat bagi ya nanti kita lanjut lagi ya yuk iya sobat bagi ya tadi kita baru saja makan soto ayam kampung sama ditemani sama artisnya rewin mas budi tadi makan kerasnya kan saya soto ayam kampungnya wih bapak ibu segar banget enak banget nikmat banget gurih apalagi ini habis hujan ibu ya dan harganya luar biasa luar biasa ibu namanya masakan ibu-ibu tuh pastilah yang terbaik ibu ya pertanyaan terakhir bapak mungkin buat sobat bagi yang mau belajar membuka usaha mungkin ada tips-tipsnya untuk ibu bapak iya barangkali ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin membuka wira swasta tidak harus warung nasi ya tidak apa pun harus warung nasi warung apapun usaha apapun itu yang penting sabar bersyukur sabar bersyukur berdoa pak ya berdoa kemudian sodako itu dia harus sedekah kunci sukses itu satu tok sedekah pak ya sodako 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 kemudian kita disamping itu juga berusaha supaya kualitas ini tetap dijaga kebersihan dijaga kemudian layanan juga dilayani dengan sebaik-baiknya misalnya harganya katakanlah 10 ribu orang beli 8 ribu pun dilayani boleh pak ya boleh karena kita menyesuaikan daya beli masyarakat oh gitu pak ya wah mulia sekali memang mampunya segitu ya kita tetap kita layan luar biasa kalau boleh tahu bapak ini kan masih setahun sebelum setahun bapak kerja atau terbangunnya bagaimana kalau boleh tahu kalau saya pegawai negeri oh pegawai negeri sudah pensiun sudah pensiun saya dulu di disperindang wah hebat hebat sudah kota Surabaya kota Surabaya sudah pensiun kemudian memutuskan kegiatan aja pak ya ternyata tambah rame pak ya ini ini kegiatan pensiun pensiun tapi malah malah lebih rame luar biasa ya tapi dikelolak oleh ibunya kalau saya dulu memang jajan um jajan terus ya disamping itu pesanan di apa ibu-ibu tetangga tetangga rantang juga disamping itu ya sayur ya ada macem-macem lah terus ada ini ya namanya punya lahan ya istilahnya rezeki Alhamdulillah ditempatkan disini jadi bapaknya investor ibunya direktur lalu saya sebagai apa gitu aja terakhir bapak ibu mungkin kalau disuruh milih itu pun juga nanti buat sobat bagian dirumah kalau misalnya disuruh milih bahagia dulu sama banyak uang dulu mungkin lebih milih mana bapak ini saya tujukan semua orang yang saya review bapak gak ada yang sana gak ada yang benar kalau dari bapak mungkin kalau disuruh milih ini pernyanyaan terakhir bahagia dulu atau banyak uang dulu bahagia dulu kenapa ibu ya namanya uang bisa dicari bahagia dulu bahagia itu artinya luas sehat termasuk bahagia bahagia itu luas bahagia itu luas sehat itu ya bahagia rukun itu bahagia betul pak ya betul sekali uang bisa dicari uang bisa dicari luar biasa saya belajar banyak sama pak Ardona sama ibu Ardona ya luar biasa sukses lancar bapak terima kasih telah memberi inspirasi ke kita semua jadi sobat bagian kalau misalnya sobat bagian ada di Rewin Warsi di Harja mampir yuk sama ngicipin semua makan-makannya menunya enak harganya terjangkau rasanya mantep gurih di warung nasib Bu Ardona Pacitan pas seberang bunderan Rewin Warsi terima kasih bapak saya izin dulu itu saja sobat bagian kita jumpa lagi di review berikutnya tetap di channel Eterman terima kasih bapak assalamualaikum sampai jumpa Sampai jumpa di video tabi Terima kasih.